Pemirsa dalam rangka mengikuti deklarasi sekaligus Rakornas atau Rapat Kerja Nasional Pujakai Suma, Ketua DPW Panguyuban Keluarga Besar Pujakai Suma Provinsi Jambi, Dr. Insinyur Haja Hariatia MAMSI, memberangkatkan 110 orang anggota Pujakai Suma, yang terdiri dari DPW Pujakai Suma, DPD Pujakai Suma, Milenial Pujakai Suma, Serikandi Pujakai Suma, Kamis Malam 18 Januari 2024. Keberangkatan Keluarga Besar Pujakai Suma Provinsi Jambi ini dipimpin langsung oleh Ketua DPW Pujakai Suma Provinsi Jambi, sekaligus calon DPRD Provinsi Jambi Partai Demokrat nomor urut 2, yang dikomandoi oleh mantan Wakil Bupati Tanja Barat, sekaligus Ketua Pujakai Suma Tanja Barat Amir Saki, pada 18 Januari 2024, menggunakan bis yang dicatar oleh Haja Hariatia. Ketua DPW Panguyuban Keluarga Besar Pujakai Suma Provinsi Jambi, Dr. Insinyur Haja Hariatia MAMSI, mengatakan dirinya memberangkatkan Keluarga Besar Putra Jawa Kelahiran Sumatera, atau Pujakai Suma Jambi, bertujuan untuk menghadiri deklarasi secara nasional atau RAKORNAS, untuk memenangkan pasangan Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, dan Gibran Raka Bumengraga, yang akan dikelar di Ancol Jakarta 20 Januari besok. Hariatia menambahkan, Putra Jawa Kelahiran Sumatera, atau Pujakai Suma, berkumpul di Jakarta dalam rangka menitipkan amanah, dan menyampaikan dukungan kepada Prabowo Gibran Raka Bumengraga, untuk berlagak dalam helak Pilpres 2024. Ketua DPW Pujakai Suma juga menyampaikan, mereka tetap setia bersama Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi, dan siap bekerja dan melaburkan dukungan kepada pasangan Prabowo Gibran. Hariatia berharap, semoga perjalanan Keluarga Besar Pujakai Suma Jambi, menjadi perjalanan yang menyenangkan, dan dilindungi oleh Allah SWT. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. tidak sempat, tidak sempat Prabowo-Kibran benar-benar bertanggung harian pihak caleng TPRD Provinsi Candi nomor 22 seri junia putri Jek TV melaporkan